Pemirsa tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan Rizik Sihab dipindah dari ruang tahanan Polda Metro Jaya ke ruang tahanan Pareskrim Polri. Kepada pendukungnya, Rizik Sihab berpesan agar tidak membuat kegaduhan dan tetap menjaga perdamaian. Dengan pengawalan ketat polisi, Muhammad Rizik Sihab keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk dipindahkan ke ruang tahanan Pareskrim Mabes Polri. Rizik yang baru saja dijenguk oleh anak dan menantunya keluar dari dalam rutan dengan mengenakan rompi tahanan. Saat ditanya kabar, Rizik hanya meneriakan revolusi akhlak sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Kondisi revolusi akhlak, Allah Akbar. Setibanya di gedung Pareskrim Polri, Rizik Sihab menyampaikan pesan kepada pendukungnya agar tidak membuat kegaduhan dan tetap menjaga perdamaian. Saya tetap komitmen revolusi akhlak dengan cara yang berakhir. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, dua berkas perkara pelanggaran protokol kesehatan, yakni di Petamburan Jakarta dan Mega Mendung Bogor, dengan tersangka Muhammad Rizik Sihab sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung pada Kamis siang. Direktur Tidakpidana Umum Baris Krim Polri telah melakukan tahap satu, yaitu penyerahan berkas perkara MRS yang diterima oleh Kasubdit Kamnek Kejaksaan Agung. Jika berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa, penyidik Pares Krim akan segera menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Agung. Selain dua kasus pelanggaran protokol kesehatan, Rizik Sihab juga menjadi tersangka kasus menghalangi penyelidikan swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjang Bati, Anyus melaporkan. Sementara itu, Pemirsa Presiden Jokowi menginstruksikan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi Komnas HAM terkait kasus penembakan enam anggota Laskar FPI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan ada pelanggaran HAM pada kasus tersebut, namun bukan pelanggaran berat. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi Komnas HAM terkait tewasnya enam anggota Laskar FPI. Sedangkan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damadik mengatakan, ada pelanggaran HAM pada tewasnya enam anggota Laskar FPI. Namun begitu, pelanggaran HAM itu bukan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM merekomendasikan agar kasus ini dibawa ke pengadilan pidana, hal itu untuk membuktikan ada atau tidak hanya indikasi unlevel killing atau pembunuhan yang terjadi di luar hukum. Jadi, Presiden, saya sudah bertemu lama dengan Gedeong-Gedeong Bidang 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 ini, tidak boleh yang disembunyikan. Menyampaikan bahwa sebagaimana sinyalmen di luar banyak beredar, bahwa ini dikatakan, diperdiasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, kami tidak menemukan indikasi ke arah itu, karena untuk disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat, tentu ada indikator, ada kriteria, misalnya ada satu desain operasi, ada satu perintah yang terstruktur, toko mando, dan lain-lain, termasuk juga indikator repetisi, perulangan, kejadian, dan lain-lain. Itu tidak kita terbuka, karena itu memang kami berkesentukan, ini merupakan satu pelanggaran HAM, karena ada nyawa yang dihilangkan, dan selanjutnya kami rekomendasikan Tandar Dibawa ke peradilan Bidang untuk membuktikan apa yang kita indikasikan sebagai anggota.